penyemprotan jangan diterik matahari baik ini pesticida maupun pupuk karena apa itu kering airnya itu lebih cepat nanti akan menimbulkan residu residu kalau tidak larut dalam air kalsiumnya itu sukar diserap oleh akar tanaman apalagi tanaman hortikultura kalau tanaman tahunan bisa mungkin nanti kalsium sulfat ini diurekan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hermain, saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau komen yang masuk ke media sosial kami baik youtube nvk mutiara tv baik facebook baik ig baik tiktok kita rangkum menjawabnya satu per satu oke yang pertama dari manusia lidi apakah pencampuran nvk mutiara 16 plus karate boroni plus magnesium sulfat dibolehkan ini saran saya kalau dosisnya tidak tinggi tidak ada masalah dan segera dihabiskan jangan ada restan ditunda sampai seminggu tapi dengan dosis yang aman ditunda juga tidak ada masalah dosis yang aman berapa sih ya karate per 200 liter misalnya 1 kilo atau setengah kilo itu aman nah untuk magnesium sulfat saya sarankan sih disemprotkan saja ya nah nanti akan payah ini karate boronnya karena di mutiara 16 ada posfatnya di magnesium ada sulfatnya ini akan akan mempercepat terjadinya reaksi kimia jadi kalsium posfat atau kalsium sulfat kalau saya MG magnesium sulfatnya dipisah yaitu dengan di folier nah kalau untuk NPK mutiara 16 dan karate boronnya boleh digabung ya dengan yaitu dosis 200 liter ya karate-nya cukup sekilo ya terikutnya dari 2 bintang dalam pencampuran pupuk itu maksudnya atau makna antagonis itu apa ya oke 1 terus kedua apakah kedua pupuk yang dicampur itu tidak akan diserap akar atau pohon atau apakah salah satu pupuk tidak diserap akar atau pohon atau bagaimana keterangan dari video tentang pencampuran melokepospat dengan karate boroni yang memiliki kalsium tinggi oke yang dimaksud dengan antagonis itu ya bertentangan antagonis ya kalau saling menguatkan adalah sinergi energis ini antagonis ini ya saling melemahkan dia berkentangan misalnya kalsium dengan sulfur itu nanti akan kalsium karate plus boroni ini kan kalsiumnya mudah larut mudah diserap akar tanaman biasanya dengan magnesium sulfat atau mag-es atau dengan ZA morfe ZA kalau digabung dalam satu wadah dicairkan ya atau di dalam bentuk solid padatan itu pun akan jadi masalah karena nanti akan terbentuk kalsium sulfat nah karakter kalsium sulfat ini kan kalsium yang tidak larut dalam air kalau tidak larut dalam air kalsiumnya itu sukar diserap oleh akar tanaman apalagi tanaman hortikultura kalau tanaman tahunan bisa bisa mungkin nanti kalsium sulfat ini diurekan lagi menjadi hara-hara mandiri atau hara-hara yang tunggal itu bisa saja cuma dalam jamang waktu tertentu ini tanaman tahunan tidak ada masalah misalnya kawit hian sampai 100 tahun kok tapi kalau timun 3 bulan saja habis ya antagonis itu saling melemahkan atau berkentangan nah bagaimana cara penyerapannya itu tadi kalau terjadi kalsium sulfat atau kalsium fosfat itu ya harus diurekan lagi jadi hara-hara tunggal CA atau CAO atau menjadi fosfat lagi atau sutra lagi baru bisa diserap akar tanaman ya jadi akar tanaman tidak menyerap dalam bentuk senyawa senyawa apalagi senyawa apa senyawa rumit bukan senyawa sederhana makanya bangke misalnya bangke tikus atau ayam nanti kan bisa iya cuma kan tanaman tidak bisa itu bangke langsung diserap dia terkubur terurei oleh bakteri bakteri terurei lah menjadi mineral mineral mineralisasi jadi N fosfat nah itu yang bisa diserap oleh akar tanaman jangan salah ya oke merokke fosfat campur dengan karate boroni untuk tabu ya enggak masalah ya tapi kalau dicampur diindapkan atau dalam bentuk solid maksudnya diindapkan itu disimpan ya itu jadi masalah atau dicampur dicairkan dalam dosis tinggi ya itu jadi masalah juga dalam konsentrasi tinggi kalau dicampur dengan tabur itu karena baper tanah ini tinggi jadi enggak ada masalah ya kalau pengen amannya gimana pak ini naburnya masing-masing ya kalau ditugalnya ya tugalnya dua kiri karate kiri pupuk lain itu baru presisi ya berikutnya dari wisnupuro bos gimana caranya mengatasi keringdahan pada tanaman burian nah ini ini karena enggak ada gambarnya set keringdahannya seperti apa kami enggak tahu ya karena atau keringdahannya setelah disemprot pesticida atau setelah di aplikasikan pupuk itu kan enggak tahu tapi kalau saya tidak melakukan keduanya baik semprot pesticida atau pemupukan berarti dahan atau ranting-ranting kecil itu kalau tertutupi ternaungi dahan yang lainnya nah itu secara alami memang akan menjadi kering karena apa yaitu kurang matahari ya jadi ranting atau dahan daun yang ada di ranting atau dahan itu tidak dapatkan sinar matahari yang maksimal ya akhirnya ya mereka mematikan dahan atau ranting tersebut makanya kalau pengen ranting-ranting rantingnya atau dahan-dahannya tidak kering itu ditangkas supaya sinar matahari angin udara itu bisa masuk dan dijarangi juga nanti ya dahannya supaya sinar matahari bisa masuk ya itu nanti di barengi dengan gambar saya bisa lebih jelas lagi oke berikutnya dari insan adiluan tanya bang durianmu samping saya masa pohonnya sampai kulitnya pecah tidak tapi tidak jatuh-jatuh tulisnya gimana bang oke ya mungkin saatnya pembesaran apa pembesaran batang biasanya juga pecah pembesaran batang kulitnya dulu melotok tapi kok tidak jatuh-jatuh tidak apa-apa selama ini perawatan dan pemupukan seperti apa kalau perawatan pemupukan rutin itu itu nanti akan gugur sendiri biasanya itu dalam proses pertumbuhan atau pembesaran dari batang itu sendiri itu sih normal kalau mau saya atau ya pengen gugur pengen rontok ya disiram saja ya mungkin nanti dengan ada airnya ya lengketnya itu akan berkurang dan jatuh kulit-kulit oke berikutnya dari Putri FR pupuk daun pas peralihan vegetatif regeneratif di musim kemarau apa min apakah tepat jika meroke MAP dimix dengan meroke kalinitra oke ya ini bisa MAP itu pospartnya tinggi kalinitra itu kalinnya tinggi bisa atau jendangan bisa pakai maksi bisa jendangan bisa pakai MKP bisa jendangan bisa pakai profit merah itu juga bisa itu peralihan vegetatif ke generatif musim kemarau nah ini yang jadi ini jadi apa kadang-kadang saya gerget musim kemarau gimana ya namanya kalau mau serius nih ya betuk-betuk tanam atau bertani ya harus sudah dipikirkan musim hujan ya drenasinya disiapkan ya musim kemarau air siramannya disiapkan kadang-kadang kita kan hanya mengandalkan hujan nah ini yang jadi repot tapi hasilnya pengen maksimal ya kalau di areal yang sempit atau tidak luas tidak jadi masalah ini randa tapi kalau areal yang luas ini yang tidak jadi masalah oke terakhir dari terlanjur sayang untuk cabai di umur berapa baru aman disemprot pupuk karate plus boroni pak aman gak karate plus boroni di daerah suhu panas oke untuk semprotan ya memang ada pengalaman beberapa sahabat tiara petani itu karate di polier itu gak ada masalah selama dosisnya atau konsentrasinya benar ya kami sarankan ya 1 gram maksimal 2 gram air ya rot petanaman umur berapa cabai ya umur sebulan lah ya itu daun sudah banyak kalau masih kecil kan daunnya juga masih sedikit nyemprotnya pun ya akan susah tapi kalau sudah sebulan sudah mulai keluar bunga sebulan lah ya atau ya kalau mau fiur yang kalsium nitrat ya kalnit ya kalau karate plus boroni kan ada boronya kalau fiur kalsium nitrat ya bisa pakai moroke kalnit suhu panas ya itu tadi penyemprotan ya jangan diterik matahari ya baik ini pesticida maupun pupuk karena apa itu kering airnya itu lebih cepat nanti akan menimbulkan residu residu apa jat telarutnya ini yang jadi masalah nanti apalagi dengan konsentrasi yang tinggi ya di pagi hari jam 10 atau di sore hari mulai jam 3 itu aman untuk penyemprotan untuk menghindari kering air yang seketika gitu ya ini yang jadi masalah oke mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati